Rombongan keluarga asal kota Binjai terlibat cekcok dengan 4 orang pria yang mengaku sebagai debt collector, Kamis, 25 Februari 2023. Keributan kedua pihak tersebut pecah usai rombongan undangan dicegat di Jalan Ahmad Yani, kota Pematang Siantar. Rombongan keluarga asal Binjai ini mengendarai mobil Toyota Avanza BK1405KG dan berencana menghadiri pesta pernikahan. Namun tiba-tiba, saat di Jalan, mereka dicegat para debt collector. Mereka merampok kunci mobil kami, kami disuruh pinggir-pinggir, ujar Erwin Siregar, 52, ketika diwawancarai di Polres Siantar, Kamis, 25 Mei 2023. Erwin menerangkan para debt collector itu berupaya menarik paksa. Namun keluarga asal kota Binjai tersebut menolak dan melakukan perlawanan. Sehingga terjadi cekcok mulut. Tapi sempat kami bilang rampok-rampok. Jadi masyarakat berduun-duun datang ke lokasi Jalan Ahmad Yani, ujarnya lagi. Selain mengambil paksa, seorang debt collector disebut melakukan pemukulan terhadap satu di antara pihak keluarga yang ikut dalam rombongan itu. Kini mobil Toyota Avanza yang ditumpangi oleh rombongan asal Binjai tersebut telah diamankan di Polres Siantar. Begitu juga dengan dua orang pria dari debt collector yang menarik paksa juga telah berada di Polres Siantar untuk dimintai keterangan. Terima kasih telah menonton!